Adanya keluhan orang tua siswa di SMA Negeri 8 Kota Bekasi soal adanya punggutan sebesar 3 juta rupiah yang diperuntukkan pun tidak jelas Pihak SMA Negeri 8 Kota Bekasi mengklaim sudah clear masalah tersebut Pasalnya uang sebesar 3 juta tersebut sudah dipersetujukan perwakilan orang tua siswa Sekolah yang lokasinya berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah wali kota Bekasi Rahmat Effendi itu saat ini menjadi sorotan publik karena dinilai tidak melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini Sementara itu, guru Bekasi Layla mengklaim jika permasalahan itu sudah selesai dan sudah mengundang perwakilan orang tua murid guna untuk membicarakannya Sudah selesai, karena memang itu sebenarnya bukan kita punggutan sebenarnya Jadi hanya untuk menjaring bagaimana kemampuan Maka sekarang namanya bukan iuran lagi, SBPP Sampai sumbangat biaya pengembangan pendidikan Namun faktanya, banyak orang tua siswa yang saat ini mengaku diminta segera membayar uang semilai 3 juta rupiah Yang kemarin ya Kami kemarin sudah rapat dengan orang tua perwakilan dari kelas yang bersangkutan Dari 11 ya Sekarang kalian dulu kan 10 Sekarang kelas 11 Jadi perwakilan Sudah clear semuanya? Sudah tidak ada masalah Sudah selesai Karena memang itu sebenarnya bukan kita punggutan sebenarnya Kejari hanya untuk menjaring bagaimana kemampuannya sekarang namanya bukan iuran lagi SBPP, Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan Jadi bagaimana orang di situ tetap lah Bagi yang afirmasi juga kita tidak dipungut kok Jadi ini nanti artinya polling itu bagaimana kemampuan orang tua Belum ada yang namanya transaksi keuangan Belum diputuskan juga Karena yang memutuskan adalah komite Nanti pada saat rapat komite Terima kasih Terima kasih Terima kasih